Oke, sebelum menginjak ke bagaimana menata container di dalam kapal Kita harus mengenal dulu bagian-bagian, beberapa bagian di kapal Di sini kita bisa lihat ada penampang, gambar penampang kapal Dilihat dari sisi samping dan dilihat dari atas Ini dari samping, ini dari atas Untuk kapal, ini kebetulan anjungan Tempat untuk mengendalikan termasuk kamar mesin berada di bagian buritan Berarti bagian depannya di sini, haluannya Ini adalah haluan, atau istilahnya adalah bow Bow untuk haluan, stern untuk buritan Kemudian, kalau dia dari atas Itu bagian port adalah bagian sebelah kiri kapal, lampung kiri kapal Itu adalah sisi port Yang ditandai biasanya ada lampu merah berada di sebelah kiri Di daerah anjungan, atas itu ada lampu merah Dan bagian starport itu adalah bagian sisi sebelah kanan kapal Ditandai dengan lampu hijau, biasanya di sebelah kanan anjungan Itu adalah lampu hijau Dari penampang gambar kapal di sini, bisa kita lihat ini adalah penampang gambar kapal kontainer Dalam penempatan kontainer di dalam palka, itu ada sistem biro dan tir Untuk melihat palka yang ada di dalam kapal kontainer seperti ini Khususnya yang ini dengan anjungan yang berada di belakang Menghitung palka itu diawali dari paling depan Setelah haluan, itu ada namanya palka 1 Ada palka 1, ini dari atas, ini dari samping Palka 1 Palka 2 Palka 3 Palka 4 Menghitung palka dari depan ke arah belakang, ke arah buritan Istilah baik adalah penampang membucur dari depan ke belakang Jadi, setiap kontainer, ya, membucurnya adalah dari depan ke belakang Ditandai dengan baik ganjil, itu untuk kontainer 20 feet Jadi, 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 Itu adalah untuk kontainer 20 feet Manakala baiknya menjadi kenap Itu akan diisi oleh berarti kontainer 40 feet Jadi, kalau misalnya baiknya ganjil itu adalah kontainer 20 feet Manakala baiknya genap adalah kontainer 40 feet Oke, kita lanjutkan Di sini kita lihat bahwa di palka, setiap palka terdiri dari 2 baik Ya Palka 1, baik 01, baik 03 Palka 2, baik 05, baik 07 Palka 3, baik 09, baik 11 Palka 4, baik 13, dan baik 15 Nanti yang akan kita aplikasikan adalah di palka 2 dan palka 3 Seperti yang Anda saksikan di sini Ini adalah peraga untuk palka 2, palka 3 Saya potong di sini palka 2, palka 3 Ya Nanti akan kita aplikasikan di sana Jadi, baik adalah penampang membucur dari depan ke belakang Kemudian untuk row Row adalah penampang yang kita lihat dari belakang Dari anjungan kita melihatnya ke arah haluan Dari anjungan kita melihat ke arah haluan Dari anjungan kita melihat ke arah haluan Kita bisa lihat Kita bisa saksikan di sini adalah Dilihat dari sini Untuk menentukan row adalah Row dilihat dari sisi center Tengah kapal Ya Dari sisi center Tengah kapal Kemudian kita melihat ke arah starboard Atau ke arah kanan Ke arah kanan starboard Itu adalah ganjil 0, 1, 0, 3, dan 0, 5 Misalnya Kebetulan di sini ada 6 row Jadi, dari center ke kanan Itu ada 3 row 0, 1, 0, 3, 0, 5 Untuk yang row Dari center ke kiri Itu row-nya Genap Yaitu 0, 2, 0, 4, 0, 6 Kita melihatnya dari Buritan Dari stern ke bow Dari buritan ke haluan Jadi, dilihatnya dari center 0 ke kanan Itu ganjil 0, 1, 0, 3, 0, 5 Dari center ke kiri Adalah genap Row genap 0, 2, 0, 4, 0, 6 Kira-kira bisa dipahami Oke Dari center ke arah starboard Ke arah kanan Sisi kanan kapal Adalah ganjil Dari center ke arah port Ke arah sisi kiri kapal Adalah genap Bisa dipahami ya Oke Good Selanjutnya Selanjutnya Kita bisa melihat Kalau dari sini Ada dua bagian Ada yang di bagian Bawah Dan ada yang di bagian atas Ini lihat dari samping Ada bagian bawah Bagian atas Ya Kita bisa lihat Untuk bagian bawah Di sini Ini kita namakan Inhole Atau di dalam palka Ya Yang di bawah sini Ini namanya inhole Di dalam palka Kemudian yang di atas sini Itu adalah Muatan on deck Jadi Inhole Manakala container Dimasukkan ke dalam palka Untuk menentukan tier Tier itu Ditandai dengan Kalau di dalam palka Ditandai dengan Angka genap semuanya Jadi di dalam palka Dimulai dari angka 0 2 0 4 0 6 Dan seterusnya Nanti untuk kapal-kapal Yang ukurannya lebih besar Bisa 0 2 0 4 0 6 0 8 10 12 14 16 Dan seterusnya Ya Itu untuk yang di dalam palka Untuk yang on deck Penentuan tiernya Itu dimulai dari Angka 8 2 Tetap genap 8 2 8 4 8 6 Dan seterusnya Ya 8 2 8 4 8 6 Dan seterusnya Jadi untuk on deck Dimulai dari 8 2 8 4 8 6 Dan seterusnya Ini untuk palka 2 Kita sudah buka Dan disitu nampak Ada Buy 5 Dan Buy 0 7 Dan Buy 6 0 6 Untuk Nanti Container 40 feet Jadi Ini adalah Palka Container yang Di dalamnya Ada Untuk shell Sehingga Setiap container Harus masuk ke shell Yang masing-masing Secara tepat Tidak boleh Melenceng Dari shell Ini untuk contoh Loading Container 20 feet Yang penempatannya Ada di Buy 0 5 Buy 0 5 Row 0 1 Dan Tier 0 2 Buy 0 5 Row 0 1 Tier 0 2 Nah kita lihat Buy 0 5 Row 0 1 Tier 0 2 Berarti Paling bawah Sendiri Kita masukkan Containernya Sesuai dengan Shellnya Ya Kita kasih contoh lagi Misalnya Berikutnya Container 20 feet Masih tetap 20 feet Di Buy 0 5 Row 0 2 Row 0 2 Berarti dari Center kapal Ke sebelah port 0 2 Kita lihat 0 5 0 2 Tier 0 2 Nah ini harus pas Shellnya Sehingga Counternya bisa Lancang masuk Bagaimana dengan Buy 0 7 Oke kita coba Aplikasikan di Buy 0 7 Berarti kita melihatnya Adalah Buy nya adalah 0 7 0 5 0 7 Row 0 1 Berarti ada di Belakangnya Ini Row 0 1 Sejajar dengan yang di Buy 5 Row 0 1 Dan tiernya 0 2 Tetap paling basar Sendiri Kemudian Buy 0 7 Juga demikian Untuk container 20 feet Berarti Di Row 0 2 Tier 0 2 Contohnya Seperti ini Kemudian Misalnya Di Buy 0 5 Row 0 3 Berarti kita masukkan Yang di Row 0 3 Berarti Berarti sebelah kanan Sebelah kanan Dari center Sebelah kanan Row 0 3 Tier 0 2 Oke Buy 0 7 Buy 0 7 Di Row 0 3 Juga Tier 0 2 Kita masukkan Di sini Tier Tier adalah Penampang Vertikal Jadi Urutan Susunan Container Dari bawah Ke atas Tier yang Paling bawah Dalam Pal K Adalah Tier 0 2 Dilanjutkan Berikutnya Tetap genap 0 4 0 6 Dan seterusnya Seperti yang penjelasan saya Kemarin Untuk yang on deck Nanti dimulai dari Angka 8 2 8 4 8 6 Dan seterusnya Ya Bagaimana nanti Kalau misalnya di atasnya Kita kasih contoh Buy 0 5 Row 0 2 Misalnya Tier 0 4 Berarti ada di atasnya Sini Ya Dan nantinya Dalam aplikasi sesungguhnya Di setiap Kontainer Pasti di Ujung-ujung Di sudut-sudutnya Itu ada Apa Corner fitting Yang untuk Disitu disediakan Trish lock Untuk mengunci Kontainernya Di dalam Pal kartun Juga di kunci Kemudian Buy 0 7 Row 0 1 Nah Kita paskan Buy 0 7 Row 0 1 Tier 0 4 Misalnya Nah Positinya berarti Disini Selanjutnya Adalah Bagaimana Kalau Yang masuk Kontainer Adalah 40 feet Seperti yang saya Jelaskan kemarin Kalau 40 feet Berarti Buy nya menjadi Genap Ini sekarang Kita kasih contoh Buy Kalau 40 feet Berarti Jadi genap Buy Antara Buy 5 Dengan Buy 0 7 Itu akan Menjadi Buy 0 6 Makanya Kalau jadi 40 feet Buy 5 Dan Buy 7 Hilang Akan menjadi Buy 0 6 Berarti Buy 0 6 Misalnya Row 0 1 Tier 0 2 Itu contohnya Tetap Row 0 1 Dari center Sebelah kanan Urutan pertama Kemudian kita masukkan Sesuai dengan Selenya Kita masukkan Set Tier 0 2 Berarti paling dasar sendiri Dan ini akan menjadi Buy 0 6 Buy 0 6 Buy 0 5 Dan 0 7 Akan menghilang Dan menjadi Buy 0 6 Dan nanti penulisannya Di dalam Buy plan Nomor kontainernya Ditulis di Buy 0 5 Dan Yang sejajar dengan Buy 0 5 Yaitu Buy 0 7 Yang Row 1 Itu Tier 0 2 Diberi Tanda silang Ya Kita coba lagi Buy 0 6 Row 0 2 Tier 0 2 Berarti di sebelahnya Rho 0 2 Oke sorry Row 0 2 Berarti di sebelahnya Sebelah kiri Sebelah kiri Dari Center Buy 0 6 Row 0 2 Tier 0 2 Oke selanjutnya Buy 0 6 Row 0 6 Row 0 3 Tier 0 2 Selanjutnya Kalau misalnya Kita taruh di atasnya Pas semuanya Di yang Tier 0 2 Sudah penuh Kita juga harus Taruh di atasnya Berarti nanti Tinggal mengumpas saja Buy 0 6 Row 0 2 Misalnya Tier 0 4 Berarti ada di atasnya Di lapisan kedua Demikian Oke sekarang kita buka Ini palga 3 Yang di dalamnya Terdiri dari Buy 9 Dan Buy 11 Nanti akan kita coba loading Untuk konten Ber 20 feet Yang pertama Ini ada Contoh Kita hasil contoh Jadi tidak harus urut Cuman memang Dalam pemuatan itu Harus dari Center Kalau bisa Supaya Untuk Tetap Steady nya kapal Jadi bisa dari Row 0 1 Tapi juga bisa dari Row 0 2 Kita jumpa dari Row 0 2 Buy 9 Row 0 2 Tier 0 2 Di sebelah kiri Di sebelah kiri Row 0 2 Bay 9 Tier 0 2 Seperti ini Kemudian Di Bay 9 Row 0 1 Tier 0 2 Tersebelahnya Jadi tidak Langsung Ambil Di row yang Paling pinggir Dan nanti Juga akan berkaitan Dengan stabilitas kapal Oke Kita contohkan Di Bay 11 Di Bay 11 Ini cuman hanya Contoh aja ya Kita ambil yang Tier agak Apa Row agak pinggir Jadi misalnya Di Bay 11 Row 0 4 Misalnya Row 0 4 Tier 0 2 Di sebelah sini Nah Sebelah kiri kan Ini tadi Row 0 2 Ini Row 0 4 Sebelah kirinya lagi Dan perlu diingat Membaca Bay itu adalah Dari Buritan Kehaluan Caranya Membaca Membaca Row itu dari Buritan Kehaluan Sorry Membaca Row itu dari Buritan Kehaluan Ini kita coba Contohkan lagi Di Bay 11 Row 0 3 Misalnya Tier 0 2 Seperti ini Oke Dan nanti Setelah ini Ini akan kita terapkan Dalam Bay Blank Jadi Patut diingat Bay itu Dilihat Bay 9 Bay 11 Itu dari Haluan Keburitan Lihat dari Samping Dan angkanya Ganjil untuk 20 feet Genap untuk 40 feet Untuk melihat Row adalah Dari Anjungan Dari buritan Menuju Kehaluan Ya Ini memang Permainan 3D Seperti ini Tiga dimensi kita Yang harus kita Kuatkan Nah nanti Selain kita Terapkan di Bay Blank Oke ini Segambaran dari Bay 9 Bay 9 Bay 9 Bay 9 Dan Bay 11 Ini Bay 11 Ya Tadi sudah Dicontorkan Yang pertama Adalah Kontainer Dengan warna Merah Dengan warna Merah Tadi di Bay 0 9 Bay 0 9 Row 0 2 Ini Row 0 2 Jadi center Sebelah Akhirnya Row 0 2 Tir 0 2 Berarti disini Warna merah Ya Kita kasih Warna merah Oke Nah penempatannya Nanti seperti ini Penempatannya Seperti ini Bay 9 Row 0 2 Tir 0 2 Tirnya 0 2 In hole Berarti In hole Row 0 2 Dari center Sebelah kiri Nomor 1 Sebelah kiri Ya Row 0 2 Bay 9 Oke yang berikutnya Tadi kontainer Hijau Warna hijau Itu Bay 9 Bay 9 Row 0 1 Nah disini Dan Tir 0 2 Tetap In hole Kita kasih Warna Hijau Eh bukan Hijau Ini Hijau Nya Custom Waka Loh Bukan Sebelah Ini Hijau Hijau Tosca Itu warnanya Disitu Hijau Ini hijau Kontainer hijau Berarti Bay 9 Row 0 1 Tir 0 2 In hole Terus Kemudian Kita Berpindah Tadi Yang Kedua Yang ketiga Ini adalah Kontainer warna coklat Itu ada di Bay 11 Kita lihat Jadi langsung ke Bay 11 Untuk kontainer warna coklat Itu di Bay 11 Row 04 Kita lihat Row 04 Row 04 Tir 0 2 Berarti In hole Berarti di bawah Di dalam Palka Nah disini Kontainer Nomor Kontainer warna coklat Ya Kita kasih warna Disini Kemudian Selanjutnya Adalah Kontainer warna Biru Biru Tadi ada di Bay 11 Tetap di Bay 11 Kemudian Di Row 0 3 Row 03 Berarti Sebelah kanan Sebelah kanan Oke Tir 0 2 In hole Tetap Disini Kita kasih warna Biru Seperti ini Pengelapannya Ini untuk Kontainer 20 feet Ya Jadi Masing-masing Bay Bay 9 Ini yang ada Di depannya Jadi kita melihatnya Seolah-olah Dari anjungan Kita akan melihat Bay 9 Ya bay 9 saja Kita tidak Saya perhatikan Bay 11 Pada saat Pengisian di Bay 11 Baru kita Memperhatikan Di Bay 11 Ya Perbay Baik Sekarang Kita akan Penerapan Untuk Kontainer 40 feet Jadi Jadi di Jadi di Palka 3 Ada Bay 9 Dan 11 Untuk 20 feet Dan Bay 10 Untuk Kontainer 40 feet Kita masukkan Kontainernya Dari Bay Kontainer 40 feet Jadi Bay 10 Ya Bay 10 Rho 0 Rho 0 0 1 Kita masukkan Rho 0 1 Tir 0 2 Misalnya Oke Macam itu Rho 0 1 Tir 0 2 Bay 10 Kemudian Selanjutnya Bay 10 Rho 0 2 Tir 0 2 Dan Selanjutnya Bay 10 Rho Kita coba Nanti di Rho 0 1 Tetap Tapi Tirnya 0 4 Ini Kita coba Rho 0 1 Tirnya 0 4 Berarti Di atasnya Tir 0 4 Baik Ini Untuk Kontainer 40 feet Jadi Kalau 40 feet Bay-nya Menjadi Genap Jadi Kalau Tadi 20 feet Adalah Bay 9 Dan Bay 11 Tapi Kalau 40 feet Menjadi Bay 10 Bagaimana Tadi Ada Kontainer Berwarna Merah Yang pertama Itu Di Bay 10 Rho 01 Rho 0 1 Rho 0 1 Tir 02 Ada Di Sini Kita Kasih Warna Merah Kita Kasih Warna Merah Terus Selanjutnya Bagaimana Bay 10 Berarti 2 Bay Digunakan Sekaligus Di Belakang Yang Harus Kita Silang Disini Bay 10 Sudah Disini Bay 10 Rho 01 Tir 02 Kontainer Warna Merah Berarti Untuk Di Bay 11 Bagaimana Disini Biasanya Bisa Kita Beri Tanda Silang Silang Disininya Jadi Bay 9 Rho 01 Tir 02 Di Belakangnya Di Bay 11 Adalah Bay 11 Rho 01 Tir 02 Nah Itu Kita Silang Disini Atau Diberikan Tanda Yang Tidak Ada Dalam Warna Kontainernya Misalnya Warna Hitam Ini Kita Kasih Misalnya Tanda Warna Hitam Oke Jadi Yang Diberikan Tanda Adalah Di Bay 9 Di Bay 11 Sudah Tidak Bisa Digunakan Berarti Kita Kasih Warna Hitam Kita Kasih Contoh Seperti Atau Dikasih Tanda Silang Nanti Penerapannya Biasanya Pakai Tanda Silang Berarti Disitu Adalah Bay Nya Adalah Bay 10 Kita Membacanya Adalah Bay 10 Kemudian Yang Kedua Di Bay 10 Row 02 Bay 10 Bay 10 Row 02 02 Ada Disini Tier 02 Berarti Ada Disini Kita Beri Warna Warnanya Warnanya Adalah Coklat 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 Oke Coklat Kita Kasih Warna Coklat Dan Bay Sebelahnya Kita Kasih Warna Hitam Disini Bay 10 Row 02 Nah Kita Kasih Warna Hitam Artinya Membacanya Ada Bay Yang Disini Bay Sudah Tidak Bisa Digunakan Lagi Karena Apa Contennya 40 Fit Menjadi Bay 10 Oke Selanjutnya Conten selanjutnya Adalah Nah Ini Tadi Warnanya Orange Bay 10 Row 01 Tier 04 Tadi Tier 04 Kita Cepat Terapkan Disini Warnanya Orange Tadi Orang Sorry Orange Itu Anggap Saja Ini Ya Orange Wah Kuning Itu Jadinya Nah Anggap Saja Orange Ya Posisinya Disitu Kemudian Orange Ini Anggap Saja Orange Yang Hitam Ada Disini Berarti Bay 10 Row 01 Tier 04 Nah Kita Warna Hitam Disini Nah Bagaimana Mudah kan Jadinya Men Terima kasih.